saya dalam iman sebagai seorang hamba Tuhan sungguh meyakini bahwa di perayaan pasca ini kita semua diperlengkapi kita semua dibentuk kita semua dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup ini yang memiliki banyak tantangan banyak masalah banyak godaan dan cobaan tapi Hai dalam ketaatan kepada Yesus Kristus kita akan dimampukan untuk senantiasa hidup Hai mengandalkan Tuhan Hai saudara-saudara Hai di hari-hari terakhir ini kita mengerjakan banyak pekerjaan Hai gereja pun melaksanakan pelayanannya dengan berbagai tantangan yang sangat berat kita terus melaksanakan tugas-tugas panggilan gerejawi Hai bersekutu bersaksi dan melayani Hai kita terus berupaya untuk melaksanakan tugas-tugas diakonia melalui meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik dasar menengah sampai pendidikan tinggi kita pun berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Hai baik klinik maupun rumah-rumah sakit kita pun Hai hari-hari terakhir ini berupaya untuk menolong menopang mendukung Hai terutama marginalized people Hai menolong masyarakat yang tidak mampu yang sulit Hai akibat daripada dampak kovid-19 ini saya mengajak di pasca ini Hai tentu dari kekurangan kita dari keterbatasan kita dari ketidakmampuan kita dari kecemasan kita dari ketakutan kita Hai saya sebagai pendeta Hai sebagai hamba Tuhan mengajak untuk senantiasa berpaut Hai pada Tuhan Yesus Hai yang telah mati dan bangkit yang telah menembus dosa kita dan yang telah menganugerakan jaminan hidup yang kekau dalam pembacaan ini Hai kita melihat bagaimana Hai penulis Hai Injil Matius ini Hai memberikan emphasizing penekanan Hai bahkan berulang-ulang Hai tentang Hai Yesus yang bangkit dari antara orang mati Hai dan bagaimana supaya berita itu betul-betul Hai menjadi berita yang dapat mengubah banyak orang Hai kalau kita perhatikan dari pembacaan ini Hai ketika orang-orang terutama perempuan-perempuan datang dikubur pagi-pagi Hai bertemu dengan malaikat yang duduk di atas batu yang telah terguling dari kubur itu Hai tidak hanya mengajak para perempuan ini untuk melihat tempat Yesus dibaringkan Hai dalam ayatnya yang keenam ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia berbaring Hai tapi ada tugas yang lebih daripada Hai yang ditunjukkan oleh malaikat kepada para perempuan yang datang dikubur pada waktu itu yaitu ayat yang ketujuh ini tugas ini amanat ini perintah Hai pergi Hai dan katakanlah kepada murid-muridnya Hai dan malaikat memberikan kepada perempuan-perempuan itu konten isi yang harus diberitakan isi yang harus disampaikan kepada murid-murid Hai apa isinya Hai isi yang harus disampaikan berita disampaikan oleh para perempuan ini ialah Yesus telah bangkit dari antara orang mati Hai itu isi Yesus telah bangkit dari antara mati itu itu harus menjadi esensi menjadi core menjadi inti pemberitaan atau inti penyampaian yang harus disampaikan oleh perempuan ini kepada para murid dan banyak orang 8-8 mereka segera pergi dari kubur itu ada ketakutan tapi juga ada sukacita yang besar dan karena itu mereka berlari cepat-cepat supaya berita yang disampaikan oleh malaikat ini langsung didengar dan diterima dan mengubah kehidupan bagi mereka yang menerima dan mendengarkan berita itu ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus pun Yesus menyampaikan kepada mereka pergi dalam ayat yang ke-10 pergi saya baca ayat 10 maka kata Yesus kepada mereka Hai pergi dan katakanlah kepada murid-muridku supaya mereka perikali dia dan disana mereka akan melihat aku Hai saudara-saudara Hai apa yang kita akan katakan kepada dunia saat ini yang sementara menghadapi wabah yang betul-betul telah memperandakan kehidupan masyarakat ekonomi nilai-nilai dan budaya what is the content apa isi yang kita akan sampaikan sebagai seorang pendeta sebagai seorang hamba Tuhan saya mau sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Hai terutama pada penatua Syamas Guru Abad dan pendeta dalam lingkungan pelayanan gereja kita masih ingin hasa Hai katakanlah kepada masyarakat katakanlah kepada dunia Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan kebangkitannya telah membawa pembebasan telah membawa keselamatan yang kekau kita harus ada konsistensi untuk mengatakan kepada masyarakat tentang kebangkitan Yesus tapi juga kita harus ada konsistensi untuk mengatakan pada masyarakat tentang keadaan tentang kondisi saat ini Hai supaya masyarakat kita dalam merayakan pasca ini Hai betul-betul memiliki tanggung jawab teologis tanggung jawab gerejawi tanggung jawab sosial saya tahu perayaan pasca kali ini sangat cald berbeda dengan apa yang kita alami tahun yang baru lewat kita melaksanakan perayaan pasca di rumah-rumah kita masing-masing walaupun demikian saya beberapa hari terakhir ini Hai mengunjungi beberapa tempat di Tanah Minahasa ini saya melihat bagaimana semangat warga gereja masyarakat saya melihat bagaimana semangat Hai kepercayaan yang luar biasa dari para pelayan khusus sama selenatu agama dan pendeta mereka tetap berupaya untuk melaksanakan panggilan gerejawi merayakan pasca ini dengan suka cita dengan berbagai ornamen pasca yang mereka sampaikan yang mereka buat walaupun secara ekonomi Hai kita mengalami kesulitan yang besar Hai tapi saya melihat bagaimana kehidupan warga gereja mahu berkorban berupaya untuk Hai merayakan pasca ini dengan berdiakonia membantu orang-orang yang susah membantu orang-orang yang telah mengalami Hai PHK pemutusan hubungan kerja kehilangan dan pekerjaan melayani orang-orang yang dirumahkan tanpa ada pembayaran gaji Hai melayani Hai para ojek para sopir baik mikrolet maupun taksi truk melayani kelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai peternak baik ayam ikan babi maupun usaha-usaha lain yang betul-betul mengalami kemerosotan yang sangat besar karena rumah makan tutup kalaupun buka pengunjungnya sedikit hotel pun demikian supermarket ini sungguh-sungguh saya katakan satu kesulitan besar tapi di tengah-tengah suasana yang sangat sulit ini saya menyaksikan bagaimana warga gereja tetap menjalankan tugas panggilan untuk pergi 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 untuk mengatakan kepada dunia bahwa Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati dan saya menyaksikan bagaimana kehidupan dari masyarakat ini dari para pelengkus ini betul-betul mereka Hai dalam menyampaikan berita tentang Yesus bangkit ini harus melawan suatu atmosfer suatu suasana masyarakat yang ada kecemasan dan ada ketakutan tetapi saya meyakini bahwa Hai sebagai mana substansi esensi inti perayaan pasca yaitu Yesus menang atas kuasa maut Hai memberikan kepada manusia dan dunia ini Hai suatu pengharapan dan kepastian walaupun tantangannya tetap Ayo kita lihat dalam kehidupan masyarakat ada sebagian masyarakat di dalamnya warga gereja yang belum memberikan perhatian kepada masalah ini belum sungguh-sungguh menjaga jarak Hai dengan menggunakan berbagai argumentasi Hai berbagai alasan terutama menggunakan theological reasons alasan-alasan teologi Hai bahwa sebagai orang percaya apapun yang akan dialami apapun yang akan dihadapi termasuk di dalamnya jaga jarak Hai alasan teologi dipakai untuk Hai mengabaikan Hai terapi atau penyembuhan Hai COVID ini salah satu yang paling luar biasa adalah physical distancing menjaga jarak secara disiplin Hai banyak kali kita menggunakan untuk menolak jaga jarak ini untuk mengabaikan jaga jarak ini Hai menggunakan Hai alasan-alasan doktrinal dogma ajaran kita seperti ini Hai harus gereja Hai karena di gereja memiliki atau ibarat di gereja memiliki nilai lebih dibandingkan di rumah ini alasan doktrinal Padahal refleksi iman kita ialah ketika kita ambil bagian pada upaya memutus bata rantai penyebaran COVID ini seharusnya kita menggunakan doktrin ini alasan ini untuk menjadi satu kekuatan bagi kita dalam berupaya untuk menciptakan masyarakat kita secepatnya kembali dalam kehidupan yang normal boleh bergerja laki banyak kali kita menggunakan alasan tradisi tradisi seringkali menghalangi kita menghambat kita untuk hidup disiplin menjaga jarak ini tinggal di rumah tinggal di rumah sekali lagi tinggal di rumah merayakan pasca di rumah sama sekali tidak akan mengurangi tidak akan memperkecil mempersempit perayaan kita tapi justru saya mau katakan dengan merayakan di rumah kita menikmati satu suasana yang biasa kita dengar home sweet home bagaimana menciptakan suasana rumah kehidupan hubungan antara keluarga suami istri ini dengan anak-anak ini betul-betul being united dipersatukan dalam satu persekutuan yang utuh untuk merayakan pasca ini untuk merayakan sesuatu yang utuh dalam rangka kita menghayati pengharapan dan kepastian atas kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati sekali lagi sungguh mengatasi ketakutan kita kecemasan kita kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati sekali lagi membebaskan kita dari kuasa dosa dari kuasa maut dan karena itu saya mengajak berdasarkan firman Tuhan ini bagi masyarakat baru di wala gereja tidak kerja masih iji minahasa pergi sampaikanlah berita itu dan saat ini kita pergi dalam pengertian ialah apa dari rumah kita belajar dari rumah kita bekerja dari rumah kita beribadah dan dengan dukungan teknologi yang begitu luar biasa yang begitu sophisticated yang begitu modern yang begitu maju kita boleh melaksanakan tugas kerja dan pelayanan dari rumah karena itu saya mengajak juga para pendeta dalam perayaan pasca ini biar akhirnya dari rumah atau melalui pengarah suara ketua-tua yang ada kita menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus yang telah membawa manusia dan dunia ini untuk memiliki jaminan hidup yang kekal saudara-saudara saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat baik tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah dalam perayaan pasca ini kiranya kita mau rela berkorban makan bersama dengan istri dengan suami dan anak-anak di rumah menjauhkan diri dari kumpulan banyak orang apakah di kategorial di prabapak ibu pemuda remaja anak ataupun di kolom-kolom dan jemaat saya sungguh dalam kerenan hati sebagai seorang hamba Tuhan sekali lagi mengajak nikmatilah kasih karunia Tuhan nikmatilah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitan di antara mati ini bersama dengan istri dan anak-anak seisi rumah seisi rumah being home sweet home seisi rumah menjadi suatu suasana rumah yang ada kesejahteraan yang ada peaceful damai sejahtera yang ada joyful sukacita yang ada happiness kebahagiaan dalam perayaan pasca ini saya saya sangat meyakini dengan disiplin dengan berupaya seperti ini kita akan mempercepat harapan kita sukacita kita untuk dapat kembali lagi hidup secara normal baik di kategori BIPRA di kolom-kolom maupun jemaat dan wilayah dan sinode bahkan boleh bersama lagi dengan seluruh masyarakat kita menikmati suasana yang normal saya tahu menggunakan masker ini ini bukan suatu hal yang biasa bagi kita cuci tangan biasa kita lakukan sebelum makan tapi saat ini walaupun tidak makan kita berusaha harus cuci tangan saya tahu di pasca biasanya kita saling jabat tangan saling berpelukan dan saat ini secara tegas semua kita diingatkan untuk kiranya menahan diri saat ini pun orang keluar rumah lengkap dengan berbagai tools atau alat seperti ini untuk dapat membersihkan tangan biar akhirnya suasana yang tidak biasa yang kita hadapi saat ini kita berupaya sedemikian rupa untuk ada ketaatan supaya sekali lagi perayaan pasca ini sekali lagi tidak akan mengurangi kebahagiaan kita tidak akan mengurangi sukacita kita ketika kita merayakannya di rumah para pendeta pun para penatua samas pun dan guru agama pada hari-hari terakhir ini saya tahu mengalami banyak kesulitan karena biasanya harus pagi bangun melayani orang-orang yang berhari ulang tahun baik lahir maupun perkawinan ibadah kolom berbagai program pelayanan serah terima pelayanan ketua badan pekerja majelis jimat badan pekerja wilayah maupun peneta jimat guru agama semuanya bukan dibatal tapi ditunda dalam rangka kita sebagai gereja ambil bagian bersama dengan masyarakat bersama dengan pemerintah bersama dengan teknik polri kita berupaya sedemikian rupa dan karena itu saya mau katakan sebagai seorang pendeta isi berita yang kita sampaikan yaitu Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan implikasi-implikasi daripada inti berita ini akan berdampak pada perilaku kita cara hidup kita gaya hidup kita termasuk upaya kita bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat untuk kiranya dalam pertolongan dalam pemeliharaan dalam perlindungan Tuhan kita ambil bagian untuk mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini Tuhan kiranya menolong senantiasa bagi kita semua Tuhan kiranya dalam kasih sayangnya tidak terbatas akan memberikan kepada kita di pasca ini suatu sukacita yang besar sambil meyakini bahwa situasi ini tantangan ini dalam iman akan dipulihkan oleh Tuhan Tuhan menolong kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati